Di dalam hidup ini, kita akan selalu berhubungan dengan pendidikan. Ilmu membantu kita dalam mencari dan mencapai tujuan dalam hidup. Pendidikan membuat manusia menjadi merdeka. Apa itu manusia merdeka? Mereka yang merasa selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. KPM berdiri pada tanggal 16 April 2001. Pada awal berdiri, KPM menerapkan pembayaran dengan menggunakan tarif yang pasti. Tetapi pada Februari 2003, KPM mulai menerapkan bayaran seikhlasnya. Bayaran seikhlasnya ini terjadi karena pengalaman spiritual yang melatar belakangnya yang tidak bisa disampaikan di sini. Lebih dari 17 tahun sejak menerapkan bayaran seikhlasnya. Orang-orang yang menerima manfaat dari KPM sudah ratusan ribu orang. Lebih dari seribu orang siswa KPM pernah ikut bomba internasional di luar negeri. Alumni-nya banyak tersebar di perguruan tinggi favorit dari dalam dan luar negeri. Yang dikembangan KPM saat ini tidak hanya matematika, tetapi juga IPA, bahasa Inggris, Quran, ya, bela diri. Di KPM ada kelas khusus dan ada kelas reguler. Sehingga semua bisa belajar di KPM. Hal yang sangat penting, KPM mengutamakan adab dan ahlak. Hal ini semua diharapkan bisa menjadi bekal anak-anak untuk menghadapi masa depannya. Akhirnya, kerja keras itu berbuat menghargaan dan menghasilkan yang terbaik. Semua hal ini saling berhubungan dan berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Everything is connected. Poin penting yang menjadi kunci sukses KPM adalah karena Allah mendukung KPM. Tanpa dukungan Allah, tidak mungkin lembaga yang menerapkan les bayaran seikhlasnya bisa seperti sekarang ini. Seperti bisa mendapat kepercayaan dunia internasional untuk menyelenggarakan lomba internasional berkali-kali dan hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Cara agar kita bisa mendapat dukungan Allah adalah hidup kita harus sesuai dengan aturan Allah dan apa yang kita lakukan adalah untuk mengajak orang untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Makanya, di KPM kita buat les bayaran seikhlasnya dan yang beragama Islam diminta untuk rajin melaksanakan tujuh sunnah dan yang beragama lain diminta untuk taat menjalankan agamanya masing-masing. Cara berpikir meyakini Allah yang mendukung dan mau melaksanakan berbagai ibadah dalam melakukan pendapat rilu Allah itulah cara berpikir supra-rasional. Demi mewujudkan manusia beriman dan berilmu pengetahuan, KPM menerapkan tata nilai sebagai panduan berkehidupan. Religius, bersyukur, jujur, setia, hormat, bisa diandalkan, berperasa tak baik, pembelajar adalah tata nilai yang diajarkan. Rencana ke depannya, KPM akan membuat program-program sebagai berikut. Satu, membuat cabang di kota atau kabupaten seluruh Indonesia agar anak-anak Indonesia bisa belajar matematik, IPA, adab, dan ahlak tanpa terkendala biaya. KPM ingin punya jaringan sampai tingkat RT atau RW di seluruh Indonesia. Dua, membuat program-program yang berbasis spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tiga, membuat program kejar paket A, B, dan C untuk membantu banyak anak-anak yang putus sekolah. Empat, membantu para siswa agar bisa masuk perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan tanpa terkendala biaya. Lima, menjadi lembaga pendidikan matematika dan IPA yang diperhitungkan dunia. Enam, membangun perguruan tinggi berbasis Al-Quran, Sains, dan Teknologi. Harapan saya ke depan, KPM bisa memberi manfaat tidak hanya kepada orang Indonesia, tapi umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, KPM juga punya program untuk menyebarkan sistem metode seikhlasnya dan cara berpikir suprarasional di seluruh dunia. Visi klinik pendidikan MIPA meninggikan derajat manusia, serta menjadikan manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Sampai saat ini, klinik pendidikan MIPA telah membentangkan sayapnya, tidak hanya di bumi petiwi, tetapi melintasi batas negara dan benua. Kami percaya, kualitas terbaik lahir dari mereka yang bekerja segenap hati. Terima kasih telah menonton! 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 KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, membangun generasi yang bertakwa, beriman berilmu awal kuliah. KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, ikut cerdas dan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meridoinya. KPM, Klinik Pendidikan MIPA, ikut cerdas dan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meridoinya. KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, membangun generasi yang bertakwa, beriman berilmu awal kuliah. KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, ikut cerdas dan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meridoinya. KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, membangun generasi yang bertakwa, beriman berilmu awal kuliah. KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, ikut cerdas dan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meridoinya. KPM, KPM, Klinik Pendidikan MIPA, ikut cerdas dan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meridoinya. Bagaimana kabarnya, sahabat KPM? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sahabat KPM, hari ini adalah hari yang telah kita tunggu-tunggu. Setelah sebelumnya, ribuan peserta yang terdiri dari sisa SD hingga SMA, telah bersaing memperbutkan gelar juara dalam kompetisi Sain Nalaria Realistik yang keempat. Nah, kini telah tiba waktunya kita untuk mencari tahu nih, ya apa sih yang menjadi pemenangnya bersama saya, Kanapis, dan Kapivi dalam acara Virtual Ording KSNR 4 dan OGS yang kedua. Terima kasih telah menonton! Sebelum memulai acara Virtual Ording kali ini, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita niatkan doa ini untuk kebaikan diri kita, orang tua, guru-guru, untuk KPM, dan untuk negeri kita tercinta. Kita doakan agar semuanya senantiasa diberikan kekuatan serta kiklasan, dan semoga segala wabah atau bencana yang sedang terjadi menimpa bangsa kita dapat terselesaikan dengan baik. Dan diridoi oleh Allah SWT. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk sahabat KPM yang sedang menyaksikan acara ini, dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Terima kasih. 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 Kegiatan ini dirancang untuk yang namanya melatih kecakapan berpikir nalarsiswa sebagai proses meningkatkan kekuatan literasi sains dalam memahami soal-soal berbasis higher order thinking skill. Biasa disingkat hots. Wah, keren banget ya. Oh iya, pada tahun ini KSR4 juga mampu menyediakan dan mampu membuka untuk peserta kelas 3 sampai kelas 4 SD juga nih sahabat KPM. Selain itu, level SMA pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk SMA jurusan biologi, kimia, dan fisika. KSR4 diikuti oleh KSR4 diikuti oleh 3.011 peserta yang terdiri dari sisi SD hingga SMA yang telah bersaing memperbutkan gelar juara dalam kompetisi sainalaria realistik yang keempat. Wah, banyak sekali ya kak pesertanya. Pasti para peserta KSR4 ini semuanya hebat-hebat karena mampu bersaing dengan ribuan peserta lainnya. Pastinya kak. Nah, sahabat KPM, tanpa berlama-lama lagi, berikutnya kita dengarkan sambutan dari manajer lomba klinik pendidikan MIPA, yaitu Bapak Ardianto. Kepada Bapak Ardianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam berterah untuk kita semua. Yang terhormat, Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA, Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kepala Cabang, KMS, PJ Lomba, dan Agen KPM di seluruh Indonesia. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru peserta OGS, dan Ayah Bunda, serta adik-adik peserta KSNR yang Bapak banggakan. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, tahun ini kompetisi KSNR yang keempat dan OGS yang kedua bisa kami selenggarakan kembali, yaitu ketiga kalinya atau tahun ketiga dilaksanakan secara daring. Dan kita berdoa sama-sama semoga pada tahun 2023 kita dapat melaksanakannya secara full offline atau secara luring. Alasan kami, Klinik Pendidikan MIPA, mengadakan KSNR atau Kompetisi Sains Nelaria Realistik adalah untuk melatih kecakapan berpikir nelar siswa sebagai proses meningkatkan kekuatan literasi sains dalam memahami soal-soal berbasis Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Dan untuk OGS, kami sangat ingin mengapresiasi dan memotivasi para guru agar meningkatkan kompetensi dalam bidang KIPA atau Sains. Kami sangat mengapresiasi Bapak, Ibu, peserta OGS, serta adik-adik semua, serta KSNR yang sudah berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Semoga banyak manfaat yang dapat diperoleh. Harapan adanya KSNR dan OGS ini adalah semoga pendidikan di Indonesia terutama dalam bidang KIPA bisa lebih meningkat sehingga akan lahir ilmuwan-ilmuwan besar yang dapat membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan pada tahun ini total peserta KSNR 4 yang terdaftar adalah mencapai hampir 4.000 peserta dari level SD sampai SMP. Bahkan sampai SMA ya, SD sampai SMA. Dan hampir 300 orang guru SD dan SMP mengikuti OGS yang kedua. Tentu ini adalah suatu kebanggaan untuk kami. Di tengah masih adanya pandemi, antusiasmenya sangat banyak. Dan kami sangat mengapresiasi Bapak, Ibu, Guru, dan adik-adik yang sangat antusias dalam mengikuti kompetisi KSNR 4 dan OGS 2 ini. Saya pribadi mengucapkan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan OGS serta Ayah Bunda yang sudah memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk mengikuti kompetisi KSNR 4 tahun ini. Saya ucapkan selamat kepada para peraih award KSNR 4 dan juga OGS 2. Semoga senantiasa berkah, dan bagi yang belum menang janganlah berkecil hati, karena sesungguhnya masih banyak kesempatan dan kemenangan lain yang bisa Bapak, Ibu, Guru, dan adik-adik dapatkan. Teruslah berjuang, pantang menyerah, tetap semangat dalam menuntut ilmu, niatkan semua untuk mendapatkan ridha Allah, dan jangan jadikan hadiah sebagai tujuan utama, melainkan proses pembelajaran yang lebih penting. Itu saja sambutan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Ardianto, semoga pesan-pesan yang Bapak sampaikan kiranya dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acara intinya, yaitu pengumuman pemenang kompetisi Sain Nalaria Realistik yang keempat. Yang pertama, kami akan mengumumkan peserta yang mendapatkan gold medal. Inilah peraih gold medal KSNR keempat level SMA. Juara ketiga diraih oleh William Christian Ghani dari SMA K1 BPK Penabur Jakarta. Juara kedua diraih oleh Farashifa Fuad Salim dari SMA Karisma Bangsa. Juara satu diraih oleh Emeliana Putri Ayuningsi dari SMA Semesta BBS Temarang. Selamat bagi para peraih gold medal. Nah, selanjutnya kakak akan bacakan peraih gold medal level SMP untuk ajak kompetisi Sain Nalaria Realistik 4 ya. Tapi, sebelum lanjut ke pengumuman level SMP, kita simak pariwara berikut ini terlebih dahulu. Selamat pagiwara 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 berikut ini terlebih dahulu. Pastinya kak, pokoknya gak akan nyesel deh kalau misalkan ikut bisa MIPA. Oh iya sahabat KPM semua, sudah gak sabar kan menunggu pengumumannya? Nah, langsung aja kita bacain peraih gold medal level SMP untuk ajak kompetisi Sain Nalaria Realistik yang keempat. Terima kasih telah menonton! Ini dia peraih gold medal KSNR 4 level SMP. Afran Mirzaha dari SMPN 115 Jakarta. Bagasmora Andrio Sibarani dari SMP Dharma Yuda Pekanbaru. Juara ketiga diraih oleh Nabilahayu Az-Zahra dari SMP Islam Sabilillah Malang. Juara kedua diraih oleh Zelma Nadifa Hafizana Al-Asiri dari SMPN 19 Surabaya. Juara satu diraih oleh Keiser Huang dari SMP Dharma Yuda. Selamat untuk para pemenang. Hasil selengkapnya untuk para peraih gold medal, silver medal, bronze medal, merit dan partisipan dapat dilihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org Selamat menikmati. Selamat menikmati. Penjajah KSNR 4 Men Lanjut ke Level SD Mari kita saksikan terlebih dahulu yuk, beberapa kesan dan pesan dari peserta KSNR 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilvina Masrisa Fidelia Wahid Saya adalah murid dari ST Islam Al-Azhar 1 Kebayaran Baru Selama saya mengikuti klinik pendidikan IPA Atau yang biasa disingkat KPM Saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali Dimulai dari teman yang sangat baik, nantor yang super baik, lagi asyik Dan pastinya pengalaman yang tidak terlupakan Berkat pembelajaran dari KPM, saya dapat memenangkan berbagai macam olimpiade Ajang perlombaan KSNR merupakan ajang kesekian kalinya yang sudah saya ikuti Saya mendapatkan banyak manfaat saat mengikuti lomba ini Soal-soal KSNR itu seru loh Dan menantang kita untuk memahami ilmu sains lebih dalam Super seru deh, dan gak bakal nyesel ikut KSNR Terima kasih ya KPM Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang membuat saya semangat mengikuti KSNR adalah Saya tertarik mempelajari ilmu pengatauan alam Dengan mengikuti KSNR, selain menambah ilmu Kita juga bisa mencari prestasi dan pengalaman Ada beberapa soal yang unik dan membutuhkan ketelitian yang sangat dalam menjawabnya Kesan saya saat mengikuti KSNR 2022 ini Saya merasa sangat senang bisa berpartisipasi sampai pembak final KSNR 2022 Banyak pengalaman yang bisa didapat dari event KSNR 2022 ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farah Syifafat Salim Saya merupakan siswa kelas 11 SMA Risma Bangsa Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan lomba KSNR Yang telah diadakan satu minggu yang lalu Jadi pertanyaan nomor 1 Apa alasan yang membuat kamu semangat untuk mengikuti KSNR? Jadi semasa SMP, sekolah saya meminta saya untuk mengikuti lomba matematika yang diadakan oleh KPM Yakni lomba KMNR Yang saya tahu lomba itu sudah sangat besar Soal yang disajikan juga berkualitas Sehingga persaingannya pun sangat ketat Bahkan untuk mencapai tahap nasional Lalu di kelas 11 saya menerima informasi lomba oleh salah satu guru saya Lomba ini juga diadakan oleh KPM Dan anehnya, bukan mengenai lomba matematika Melainkan nomba sains Saya cukup terkejut dan merasa tertantang untuk mengikutinya Selayaknya KMNR Lalu pertanyaan nomor 2 Ada gak sih soal yang menurutmu unik dan mengesankan? Ada salah satu soal yang menurut saya unik Soal tersebut bertanya mengenai daur belerang Dimana saya belum pernah mempelajari hal tersebut dengan cermat sebelumnya Saya baru menyadari proses lengkapnya selama saya mengerjakan soalnya Lalu pertanyaan nomor 3 Apa pesan dan kesanmu selama mengikuti KSNR? Pesan saya terus selenggarakan lomba-lomba sedemikian Agar bisa menjadi ajang siswa Indonesia untuk terus berkembang Kesan saya selama mengikuti lomba soalnya berkualitas Ilustrasinya menarik Dan materi yang dibawakan juga menuntut kemampuan nalar siswa Sehingga bisa ditarik kesimpulan yang paling realistik Terhadap pertanyaan yang tersedia Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu dia testimoni dari peserta KSNR 4 Keren ya kak? Iya dong pastinya keren Nah selanjutnya Ini dia peraih gold medal level SD Untuk ajang kompetisi sains narah realistik 4 Ini dia peraih gold medal KSNR keempat Level 5 dan 6 SD Muhammad Fatih Arayan dari MI Purwanida Ammaris Tazakiya Asaniya dari SDI Al-Munawwara Juara 3 Juara 3 diraih oleh Queen Nadifa Naira Khanzah Dari SD IT Al-Iman Juara 2 diraih oleh Zadi Abdullah Rushaydi Al-Asiri Dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya Juara 1 diraih oleh Juara 1 diraih oleh Muhammad Hanif Dwi Indradi Dari SDI Al-Azhar 2 Pasar Minggu Ini dia peraih gold medal KSNR 4 Tutup level 3 dan 4 SD Naufal Ahmad Dapi Muliawan dari SD Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu Muhammad Hadzki Khairullah dari SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik Kendrick Gilbert Irwan dari SD Dharma Yuda Alfian Zafira W. dari SD Islam Al-Azhar 25 Semarang Tiffany Adhaya Fitri Hasna dari MI Plus Darur Palah Gambiran Mojo Agung Tajqiyah Nur Zatia dari Min 1 Kota Malang Muhammad Abdurrahman Danis El-Fakih dari SD Pribadi Bandung Liviani Khairil Wijaya dari SD Budi Utama Maritza Najla Amira dari SD Al-Hikmah Surabaya Selena N. Ardana Reswari dari SD Al-Azhar 5 Kemandoran Juara ketiga diraih oleh Akmar Hanif Abdullah dari SD Lab School Cibubur Juara kedua diraih oleh Klaus Wahyudi dari SDK Yohannes Gabriel Juara pertama diraih oleh Haifa Aurora Habsari dari SDI Al-Hajhar 23 Jatikramat Selamat untuk para pemenang Hasil selengkapnya untuk para peraih gold medal, silver medal, bronze medal, merit dan partisipan dapat dilihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan berkecil hati ya, masih banyak event-event yang akan diselenggarakan oleh KPM kok. Wah, apa aja tuh kak eventnya? Banyak banget kak, salah satunya event yang terdekat kali ini ada IIMC Parallel nih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Desi Maya Sari, Guru SDI Tiro Datul Jenah, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saya adalah salah satu peserta Olimpiade Guru Sains atau OGS yang diadakan oleh Klinik Pendidikan MIPA Bogor. Ajang lomba OGS ini sangat saya rekomendasikan untuk seluruh guru IPA se-Indonesia sebagai sarana evaluasi diri, menambah ilmu, dan relasi guru-guru IPA se-Indonesia. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti lomba OGS ini yang memotivasi saya untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu yang saya dapatkan untuk terus berprestasi. Terima kasih KPM, sukses OGS, sukses KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja umumkan pemenang dari Gold Awards di OGS ke-2. Ini dia peraih Gold Awards dalam pajam Olimpiade Guru Sains yang ke-2. Terima kasih telah menonton! Ini dia peraih Gold Awards di OGS ke-2 kategori Guru SMP. Diraih oleh Ibu Mulan Trisnani dari SMPN 2 Jember. Ini dia peraih Gold Awards OGS ke-2 kategori Guru SD. Juara ketiga diraih oleh Ibu Sulastri ST dari SD Al-Hikmah, Surabaya. Juara kedua diraih oleh Ibu Wiwin Setiawati dari SD Lukman Al-Hakim, Jember. Juara pertama diraih oleh Ibu Desi Mayasari SPD dari SD IT Raudotul Jannah. Selamat kepada para pemenang. Hasil selengkapnya untuk peraih Gold Award, Silver Award, Bronze Award, Merit, dan partisipan dapat dilihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org. Terima kasih telah menonton! Selamat kepada Bapak Ibu Guru yang berhasil meraih Gold Award dalam OGS ke-2. Semoga ilmunya berkah selalu dan Allah selalu memberikan yang namanya kemudahan kepada Bapak Ibu Guru dalam menyebarkan ilmu kepada siswa-siswi di Indonesia. Agar semuanya menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi. Amin ya Allah ya robbal. Sekali lagi, selamat ya kepada para pemenang. Semoga semakin sukses untuk kedepannya. Untuk yang belum berhasil, jangan putus asa karena setiap kegagalan adalah jalan menuju khususan yang tertunda. Tetap semangat ya, sahabat KPM. Untuk pengumuman selengkapnya, bisa sahabat KPM akses melalui website KPM di www.kpm.ridwaninstitute.org pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sahabat KPM, pengumuman tadi menjadi tanda berakhirnya perjumpaan kita kali ini. Sebelum ditutup, kami selaku MC mewakili KPM mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, guru, dan adik-adik peserta KSNR dan OGS di tahun 2022 yang sudah memberikan kepercayaan untuk mengikuti event-event yang ada di KPM. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk para sponsor KPM, yaitu Rumah Sakit Umi Bogor, Taman Impian Jaya Ancol, Republika, dan Radar Bogor yang sudah mendukung acara ini. Baik sahabat KPM, terima kasih telah menyaksikan virtual awarding kali ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Kak Napis, dan saya Kak Vivi, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!